Kisruh dugaan pelanggaran pilkada oleh Kades Jelmu berbalik menyerang komisioner KPU Tebo. Kami siang 1 Desember, Kades Pulau Jelmu Abdul Wahab resmi melaporkan 5 komisioner KPU Tebo ke Polres atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini berawal dari dugaan penghambatan Kades Pulau Jelmu atas tahapan yang dilaksanakan KPU. Namun ketika di crosscheck kebenarannya oleh Panwas Tebo tidak terbukti. Untuk itu Kades melaporkan KPU ke polisi. Tidak hanya lapor polisi, Kades Pulau Jelmu juga akan melaporkan komisioner KPU Tebo ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP di Jakarta. Kades Pulau Jelmu menilai komisioner KPU tidak profesional dan tidak memahami aturan atas PKPU-nya sendiri. Saya langsung ke petun dulu Provinsi Jelmi masalah SK Sirterian PMS. Ke DKPP Jakarta saya laporkan KPU Tebo tidak profesional menangani raturan yang dia bikin, yang dia buat, sesuai dengan pasal. Belum puas, Kades Pulau Jelmu Abdul Wahab juga akan membawa penjabat Bupati Tebo Agus Sunario ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dirinya menilai penjabat Bupati telah salah dalam menanda tangani SK Sekretariat PPS Pulau Jelmu. Padahal menurut aturan, SK harus ditanda tangani Kepala Desa. Harif Rizal, Jambi TV